Sampai saat ini, apakah ada perkembangan baru dari kuasa hukum Bang Anjiriko sendiri? Ya, update dengan kasus saya sama Tutu ini memang sedang kita menunggu bahwa bagaimana ke depannya kita akan lakukan upaya hukum. Karena sudah hampir beberapa bulan ini, tidak ada bukti yang dia munculkan ke permukaan tentang dikasih hidupnya. Saya tidak umbatan tentang anak sebagainya. Karena belum tahu karena saya temukan anak. Tapi kalau nikah siri, sudah pasti saya bantah itu. Dan mereka belum menunjukkan. Insya Allah selesai pengacara saya pulang ke Jakarta. Nanti kita akan melakukan upaya hukum pencemaran hal baik. Artinya menunggu bukti nikah siri itu ya? Iya. Menunggu bukti nikah siri itu. Yang sampai sekarang ini belum ada di munculkan di permukaan. Katanya ada dokumen, ada, ada, ada. Adanya mana? Ini ditunjukkan begini. Ditunjukkan ke permukaan. Baru. Kalau enggak itu namanya khayalan. Tapi dari Andrigo sendiri sudah mempersiapkan bukti untuk mengkanter. Alhamdulillah, Andrigo sudah mencatat menit per menit yang dia sampaikan di koges. Deni Sumargo. Menit-menit itu sudah disampaikan. Dengan bukti yang Andrigo miliki. Andrigo sesuaikan. Ketika dia bilang tanggal sekian, Andrigo bukti di tanggal sekian di sini. Tahun sekian, bulan sekian, ini di sini. Kita disiapkan. Jadi saya sudah punya bukti dari apa yang dia sampaikan yang tadi. Percayalah bahwa dia memiliki bukti, kata orang, itu tidak ada. Makanya Andrigo bilang, silakan saja munculkan bukti-bukti di sini ke sirinya. Itu yang paling penting. Jangan ngomong ke sana kemarin, bukti nggak ada. Ada, ada munculkan begini. Kalau Andrigo siap menunjukkan buktinya, tapi ada makhluk dulu. Kita akan sampaikan. Tapi, kalau Andrigo melihat di podcast sana, podcast sini, tampil di sini, ada nggak salah di antar tiga ini yang sinkron, pernyataan dia apa berbeda-beda? Berbeda-beda. Nikah sirinya, bulan Agustus, di pagi-pagi Amir, September. Nah, ini sudah pasti. Sudah pasti ini berbeda sekali. Belum di media-media. Jadi, nggak konsisten pertanyaan. Harusnya kalau memang dia ingin mengharangkan cerita, dia meski belajar dengan apa yang dia sampaikan di Dendi Puyak-Puyak, kemudian Asanti, kemudian Dendi Sumargo. Itu harus sampai. Ini nggak ada. Beda-beda semua? Beda-beda. Boleh di cek. Dan Andrigo sudah mengecek sejak kali apa yang dia sampaikan di konten itu, bahwa tanggal, bulan, sekian itu berbeda semua. Sudah ada. Kita sudah punya bukti yang sudah siapkan di permukaan. Tuti ini akan menghadirkan salah satu bukti penikah sirih. Salah satu ustad atau ulama di sana yang menikahkan dia. Menikahkan sirih kalian berdua. Gimana? Bang Andrigo yakin nggak dengan bukti itu? Saya siap potong nih, kupin saya kalau ada bukti penikah sirih ini. Kalau nggak deh, boleh digantung, dimonas. Istilahnya gitu. Saya pastikan bukti dikasih tidak ada. Kalau itu ada, itu hanya main-main saja. Percayalah, ini nggak boleh di dosa besar menganggap ceritanya. Pernikahannya yang sakral. Jangan sampai ada orang-orang yang berani berbohong terhadap pernikahan yang sakral ini. Dosa besar, laknatulah tempat ini. Tapi artinya Bang Andrigo memang tidak ada sebuah acara pernikahan itu di sana waktu. Tidak, tidak ada pernikahan sirih. Kalau kalian nonton podcast Denny Sumargo, dari menit pertama tetap pernikahan nih, di pertengahan tetap pernikahan, itu sudah berbeda ceritanya. Harusnya Mas Denny juga bisa menelahkan ini. Coba cek deh tentang pernikahan. Datang ke Andrigo 2011 ke kampung dia. Ini dia bilang pertama di kampung dia ini kan. Kita datang ke kampung dengan hamil tiga bulan. Dengan datang ke podcast Denny, ngomong yang pertama sekali, dia itu sudah nikah sama Andrigo. Datang ke orang tuanya. Kata Denny, orang tua tahu nggak udah nikah? Nggak tahu. Kita cari waktu yang tepat ngomong. Ini, di pertengahan menit ke-25, ngomong lagi nikahnya 2012. Setelah ke kampung Andrigo. Nah, tadi katanya pas sama-sama ke kampungnya, kita sudah menikah. Dengan karena dia udah hamil. Benar nggak? 2011. Tapi kok, bilang lagi di pertengahan podcast nyawa ini, nikahnya 2012. Terima kasih. Satu konten ini saja. Dengan sumargo aja udah kelihatan. Tapi dari Andrigo sendiri, punya saksimu untuk menguatkan? Saya punya saksi dan sudah kontak semuanya. Orang-orang yang dulu juga membantu saya pernah masalah, ada kontaknya. Sudah berkomunikasi sama saya. Kalau perlu nanti, kalau sampai ke hukuman sebagainya, mereka melihatkan, siap kita hadirkan. Siap. Siap. Saya siap hadirkan saksi-saksi yang pernah membantu saya untuk pergi karena tahu kasus saya sama Putih dan segala lainnya. Sekali lagi, benar tidak ada pernikahan siri. Andrigo pastikan seribu persen menegaskan tidak pernah ada pernikahan siri dan acara pernikahan Andrigo sama Putih. Kalau ada orang mengaku itu bohong besar dan dosa. Hati-hati. Karma Allah. Apa yang mau sampaikan ke Putih? Saya sampaikan ke Putih, bicaralah apa yang perlu kamu bicarakan. Jangan sampaikan hal-hal yang tak perlu kamu sampaikan. Yang nantinya akan jadi bumerang bagi kamu dan kehidupan kamu ke depannya. Ingat, jujur lebih baik daripada berbohong efeknya seumur hidup. Bahaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.